Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Bapak yang di dalam sorga kami ingin belajar kebenaran firman Allah di dalam saat teduh kami pada hari ini. Tentang sikap yang harus kami miliki secara benar di dalam bersikap kepada Allah. Karena kami pun menginginkan sikap-sikap yang baik. Tak kalah orang lain bagaimana memperlakukan diri kami. Tentunya juga Tuhan memperlakukan setiap kami sahabat seperjalanan semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, Tuhan bukan ban serep. Apa hubungannya ban serep dengan Tuhan? Menjadi sebuah pertanyaan yang cukup menarik. Kalau kita berbicara tentang ban serep berarti bukan ban yang utama. Tetapi fungsi ban itu menjadi sangat utama dan krusial. Jadi bagaimana kita belajar tentang yang utama tapi juga dia adalah sebagai yang utama. Ban serep itu memang tidak dibutuhkan pada saat segala sesuatu kehidupan ini berjalan normal. Sebagaimana Anda punya kendaraan tentu harus mobil ya. Kalau ban serep itu yang roda dua itu Vespa biasanya ada. Jadi tatkala kita normal-normal saja hidup berjalan dengan baik. Semuanya berjalan seperti sesuai perencanaan kita. Tidak ada problem, tidak ada kesulitan, tidak ada badai, tidak ada kegelapan, tidak ada lembah, tidak ada jurang, lancar-lancar saja. Ban serep menjadi terlupakan dalam hidup kita. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kalau kita boleh kemudian menyimak kehidupan kita saat ini. Semakin hari kita mendapatkan berita dari sahabat seperjalanan juga. Bagaimana yang punya toko, tokonya tutup, yang punya usaha tutup. Ataupun masih berjalan usahanya namun kemudian berkurang pembeli. Bahkan sekolah-sekolah pun juga berjuang mencari siswa-siswa baru. Selain memang untuk pendidikan. Tentu juga income daripada pemasukan kepada sekolah. Untuk keberlangsungan hidup sekolah itu sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Ban serep yang tadinya tidak utama menjadi utama. Tadkala itu dibutuhkan. Walaupun kita tahu bahwa setiap kehidupan kita itu. Kalau bisa tidak perlu memakai ban serep. Karena kenapa? Karena semua berjalan dengan baik. Mari kita belajar bagaimana sikap diri kita kepada Tuhan. Pernahkah kita Tuhan itu kita tempatkan sebagai yang utama. Yang satu-satunya. Yang segala-galanya dalam kehidupan ini. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Namun bagi kita hanya ada satu alas saja. Yaitu Bapak yang daripadanya berasal segala sesuatu. Yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja. Yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Dan yang karena dia kita hidup. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Memperlakukan Tuhan sebagai ban serep. Sesungguhnya adalah kebiasaan manusia yang sangat umum. Tidak hanya kepada Tuhan. Kepada siapapun juga. Sifat manusia seperti demikian. Kalau butuh saja kita baru dekat. Itu sifat manusia. Kita hanya menyembah alas saja kalau ada maunya. Kita akan menyalahkan Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Lagi miskin, lagi terancam, lagi susah, lagi sesak nafas, lagi terjepit, lagi terhimpit, lagi ditinggalkan, lagi dihempaskan, lagi dihianati, lagi diterbuang oleh orang lain. Baru kita mencari Tuhan. Karena mengapa? Karena kita menempatkan Tuhan itu sebagai ban serep. Lagi butuh. Lagi kesulitan. Lagi punya kesukaran. Lagi punya masalah. Lagi punya problem. Maka Tuhan dicari-cari. Namun, tak kala Allah sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tak kala Tuhan sudah memberikan kelancaran. Tak kala Tuhan sudah memberikan berkat-berkat jasmani. Tak kala Tuhan sudah melepaskan kita dari ancaman. Tak kala Tuhan sudah mengangkat kita dari kesusahan. Tak kala Tuhan sudah mengangkat kita dari kesesakan, keterjepitan. Tak kala Tuhan sudah menolong engkau berada di posisi yang baik. Kita melupakan Tuhan. Tuhan, sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Menyikapi sikap hidup kita kepada Allah. Itu menentukan sesungguhnya siapakah kita yang sebenarnya. Mari kita belajar untuk memahami perasaan dan pikiran Allah. Tak kala engkau ditempatkan sebagai orang yang dihianati. Sebagai orang yang hanya dimanfaatkan. Sebagai orang yang dekat kepadamu hanya butuhnya saja. Orang itu dekat kepadamu. Tak kala engkau masih memiliki madu dan manisnya saja. Namun tak kala engkau tidak punya apa-apa. Atau orang tersebut sudah mengalami keberhasilan dan segala sesuatu. Kemudian melupakan dirimu. Engkau tidak diingat. Yang lebih parah bahkan bertemu dengan engkau siapa ya. Saya tidak kenal namamu siapa. Kok sok dekat. Kira-kira bagaimana. Sakitnya di mana. Sakit sekali perlakuan-perlakuan. Kehidupan-kehidupan orang yang dekat dengan kita. Karena hanya ada maunya. Karena ada kebutuhan. Baru dekat kepada kita. Pada akhirnya. Kehidupan ini. Didilai. Menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang berkualitas. Tidak semata-mata tentang apa yang engkau punya. Dalam segala kepemilikan hidup ini. Baik itu kesehatan. Baik itu kekayaan. Baik itu pendidikan. Baik itu jabatan. Itu tidak menentukan kualitas dirimu. Pada akhirnya kualitas itu diukur daripada karakter-karakter ilahi. Sejauh mana engkau punya karakter setia. Sejauh mana engkau punya konsistensi dalam hidup ini. Sejauh mana engkau menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Sejauh mana sikapmu itu tidak berubah. Sejauh mana kehidupanmu itu. Di dalam setiap keadaan engkau tidak berubah. Dan kita bertemu dengan orang-orang yang seperti demikian. Kita akan senang. Orang yang setia kepada kita. Yang tidak berubah. Di dalam setiap keadaan musim kehidupan. Musim dingin. Musim panas. Musim semi. Musim bugur. Tidak berubah sikapnya kepadamu. Tidak pernah engkau diperlakukan sebagai banserab dalam hidup ini. Sahabat seperjalanan. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Berapa sering kita menempatkan Tuhan itu sebagai banserab. Hanya waktu butuh. Hanya kita waktu mau. Baru kita mencari Tuhan. Kita hanya menyembah Tuhan kalau ada maunya. Kita menyembah Tuhan kalau kita sedang ingin diberkati. Kita menyembah Tuhan tak kala kita ingin terlepas daripada berbagai macam kesulitan hidup. Kita mencari Tuhan dan merasa Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita. Tak kala engkau dihianati. Tak kala engkau ditinggalkan oleh orang banyak. Sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan. Kalau 1 Korintus 8 dan 6 dikatakan. Segala sesuatu itu dari dia. Dan yang untuk dia kita hidup. Dan segala sesuatu itu dijadikan oleh dia. Allah memberikan semua yang terbaik kepada kita. Dan Tuhan tidak pernah menilai engkau sebagai banserab. Di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan. Engkau itu mulia. Engkau itu biji matanya Tuhan. Menurut nama-Mu dituliskan di dalam jemarinya Tuhan. Di dalam kelapak tangannya Tuhan. Mari kita belajar. Untuk tidak menempatkan Tuhan sebagai banserab dalam hidup-Mu. Namun sebagai yang utama dan segala-galanya dalam kehidupan-Mu. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga. Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit. Di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamaah. Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi rintangan, kesulitan, problem, dan masalah dalam kehidupan ini. Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berharap memohon sesuatu kepada engkau. Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencanamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jalom sahabat seperjalanan. Jangan jadikan Tuhan sebagai banserab. Karena Tuhan telah mengutamakan engkau di dalam segala-galanya. Kalau segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dijadikan oleh Tuhan. Biarlah penyembahanmu, kesetiaanmu, hatimu hanya kepada Allah dan tidak berubah. Mensyukuri segala anugerahnya yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Shalom Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda.